Intro Selamat siang pemirsa Anda menyaksikan presisi update pukul 13 waktu Indonesia Barat bersama saya Dade Salampesi Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang ini di sejumlah daerah Segera bergabung dengan Bribda Eklesia, petugas NTMC Korlantas Polri Bribda Eklesia silahkan dengan laporan Anda Baik, terima kasih Dade dan selamat siang pemirsa bersama kami dari NTMC Korlantas Polri Akan menginformasikan situasi arus lalu lintas di beberapa titik melalui pantauan CCTV kami Untuk titik yang pertama kita akan pantau di exit tol Bekasi Barat Dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayun maupun Kalimalang Pada siang hari ini tampak cukup ramai Terlihat adanya perlambatan kecepatan jelang traffic light di kawasan ini Kami himbau bagi seluruh pengendara untuk tetap berhenti di belakang garis top Dan juga bagi Anda pengguna jalur tol Pastikan itul Anda dalam keadaan cukup agar tidak terjadi antren kendaraan Yang berarti jelang gerbang tol Dan untuk selanjutnya dari arah Bekayun menuju Kalimalang Yang akan menuju ke Kalimalang maupun jalan Ahmad Yani Pada siang hari ini tampak cukup ramai Dan juga sama halnya perlambatan terjadi jelang traffic light saja Selepasnya kendaraan dapat belaju dengan kecepatan normal Yakni 40 sampai dengan 50 km per jam Kami himbau pada seluruh pengendara Untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dan kendaraan lainnya Dan untuk titik yang kedua kita akan beralih ke pospol harimat Cianjur Dari jalan raya Cianjur Bandung yang akan menuju ke jalan Kiai Haji Abdullah Bin Nuh Pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar Perlambatan kecepatan hanya terjadi jelang traffic light saja Selepasnya kendaraan dapat belaju dengan kecepatan normal Kami himbau untuk selalu mematuhi peraturan berlalu lintas Dan juga dikarenakan di kawasan ini terdapat bundaran untuk berputar Kami himbau untuk tetap berada pada jalur Anda Dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah Dan untuk titik yang ketiga kita akan beralih ke Simpang Prambanan, Yogyakarta Dari arah Jogja yang akan menuju ke Kelaten maupun Solo Pada siang hari ini tampak cukup kondusif lancar Begitu pula dari arah Jogja yang akan menuju ke Bantul maupun Piyungan Juga tampak kondusif lancar pada siang hari ini Kami himbau pada seluruh pengendara untuk tetap waspada dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya Dan untuk titik yang terakhir kita akan pantau di Simpang PDAM Malang, Jawa Timur Dari arah Jalan Soekarno-Hatta yang akan menuju ke Kota Malang dan sebaliknya Pada siang hari ini tampak cukup ramai dan juga lancar Perlambatan kesempatan hanya terjadi jelang traffic light saja Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengendara Yang tetap berhenti di belakang garis stop pada saat mengantri jelang traffic light Dan kami juga menginformasikan kepada Pemirsa bahwa Koronata Spori dan Jajaran masih melaksanakan operasi keselamatan 2024 Hingga tanggal 17 Maret 2024 Dengan sasaran pengendara yang berkendara di bawah umur Melawan arus dan juga beberapa pelanggaran lalu lintas lainnya Untuk itu mari tetap tertib berlalu lintas Guna terwujudnya Indonesia Maju Dan bagi pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya Dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 Atau melalui SMS center di 9-1-1-9 Selamat beraktifitas dan salam presisi Demikian Bripda Ekklesia melaporkan kembali kepada Dade Silahkan Bripda Ekklesia terima kasih atas laporan Anda Dan selamat kembali bertugas Pemirsa sekian presisi update kali ini Terima kasih atas perhatian Anda Dan salam presisi Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda